Keren Kejah, tuh disemangatin tadi tuh buat teman-teman Kejah yang lainnya yang minggu ini sedang mengikuti ujian nasional USBN ya angkatan now ya Sukses lah pokoknya buat USBN ya, nanti Kejah semoga mendapatkan nilai yang terbaik Amin, berusaha lah dan berjuang lah ya Kejah ya Dan ngomong soal berusaha, ini juga ada nih pasangan Pak Sutri yang selalu bahagia banget ya Apalagi sekarang dengan Youtube channelnya itu ya kan Nah ternyata Dini Cagur dan juga istrinya Mbak Santi ini lagi Pengen punya program baru untuk anak ketiga Anak pertama cowok, anak kedua cowok pengen cewek Pengennya mungkin tiga cewek, nah kita doakan ya kira-kira Mudah-mudahan programnya mereka ini bisa berjalan dengan lancar Amin, berusaha lah Kang Deni, seperti apa, berita selengkapnya ini dia untuk Anda Berusaha lah, Cayo Bukan program kehamilan memang tak sedikit pengorbanan yang dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut Sama halnya seperti istri Deni, dirinya pun harus mengatur pola makan hingga mengorbankan pekerjaannya Diketahui wanita berdarah Sunda tersebut harus rela izin syuting Demi lancarnya program kehamilan yang dijalani Iya, pola makan diatur juga, pola kerja karena kerjaannya seperti ini Kemarin pas lagi program kebetulan aku masih aktif dalam satu sinetron Akhirnya mau gak mau jadi minta izin Minta izin supaya programnya bisa lancar Dari program yang tengah dijalani lantas tahapan apa saja yang sudah dimulai oleh mereka berdua Dan apa alasan Dua Sejoli ini menjalani lagi di program kehamilan untuk kesekian kalinya Karena kan kita baru banget mulai Jadi kemarin sih cuma sebatas konsultasi sama dokter dan menjalani apa yang diarahkan sama dokter Harapan untuk menghamil normal mungkin udah gak ada ya Jadi ada cara lain yaitu program FVF ini Jadi ya kita berusaha ikhtiar pakai program Memiliki dua anak laki-laki nampaknya hal itu menjadi salah satu alasan Deni dan istri untuk berkeinginan memiliki anak kembali Deni pun mengungkapkan bahwasannya ia berharap agar di program kehamilan kali ini dia bisa mendapat anak perempuan Meski demikian namun mereka tetap menyerahkan pada takdir yang ditentukan Melihat dalam beberapa waktu lagi kedua buah hatinya akan memiliki seorang adik Lalu apa tanggapan dari kedua anak mereka yang akrab disapa Abi dan Arsya tersebut? Karena masih pada kecil Abi sih seneng-seneng aja support-seneng aja Abi Arsya malah seneng anak yang paling kecil Jadi kalau dia ngeliat anak bayi udah baby, baby udah gitu Jadi mau punya baby, mau baby mami gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya